Intro Untuk kias kali ini di SEVA memang belum ada program pertama Tetapi SEVA akan bekerjasama dengan market place mobil bekas yang dimiliki oleh Astra yang lain yaitu MOBI Jadi SEVA akan bekerjasama dengan MOBI untuk melakukan transaksi tukar tambah Dan itu rasanya bisa dilakukan juga di dalam kias Jadi program resminya tidak ada Tapi untuk tukar tambah itu kita bisa lakukan dengan kerjasama antara MOBI dan SEVA disini Ya terima kasih, jadi untuk tahun ini kita boot dari boot yang 6 Kita semua bergabung Jadi tidak ada pemisahan lagi Dimana tahun lalu atau 3 tahun lalu kita ada boot yang khusus untuk 4 roda, 2 roda, asuransi dan seterusnya Maka tahun ini semua yang bergabung dalam 9 unit di dalam boot itu Semua bisnis Astra Finance yang ada di dalam boot Dan bisa para customer perangga bisa menanyakan apapun paket yang kami tawarkan dalam peraksanaan BIAS 2022 ini Menulang sukses tahun 2021 dimana sampai kita 1 triliun untuk Jakarta, Surabaya dan Medan Maka karena kita tahu bahwa pas otomotif sudah meningkat 50%-60% Maka target kita adalah 2 triliun dengan total 4.000 unit Dimana 2 triliun terbagi atas Jakarta, Surabaya dan Medan Sehingga kalau kita pikirkan Jakarta sebagai bangsa yang paling besar Minimal 1,5 triliun mestinya kita akan bisa memboibuki pada peraksanaan pengharian BIAS 2022 ini Yang saya kira tentu paling besar datangnya dari pembiayaan mobil ya Bansi tentu ACC, Toyota Astra Finance Itu saya kira porsi yang paling besar Kemudian tentu porsi yang juga cukup besar ada di resulansi Astra Dari sini itu pembiayaannya Tapi kalau dari SEVA itu kita berharap banyak Daripada yang memberi kendaraan Khususnya kalau yang kredit juga bisa melalui platformnya SEVA Yang nantinya pembiayaannya itu yang disalurkan oleh OECC, Bukudung Leta Nah yang teman-teman lain saya kira juga ada porsinya Tapi dari pembiayaan yang lebih kecil baik itu MOXA, baik itu ASLB Kemudian dari spera motor Karena ini kan sebenarnya perhelatan mobil ya Tapi ada juga stand motor ya Jadi kita juga ikut berpartisipasi di DEF Biasanya dari tahun ke tahun walaupun itu pameran mobil Tapi karena memang dari manitianya juga memberikan Apa, akun untuk yang motor gitu ya Sudah terbatas Tetap ada aja Ya saya kira itu juga akan dilanfaatkan sebaik-baiknya Bagi kami untuk mulai ini kepada pelanggan Jadi detailnya belum bisa kita sampaikan Tapi saya kira yang paling penting Penjelasan dari Pak Aho itu target kita Ya secara totalnya Ya kemudian nanti kalau dari segi pembiayaan paling besar ya Pembiayaan di roda lempat ya HCC Ya Lentau Terus dengan di asuransi restral Kemudian kalau dari segi transaksi Ya kita berharap banyak yang melampu di platform sebaiknya Saya kira itu aja Mengenai pengajuan secara online dan mendapatkan asuransi selama satu tahun Fitur handalan sebaiknya ada tiga Yaitu teman-teman dapat mencoba dengan menggunakan loan mutual pelanggan sebaiknya Kemudian disitu juga ada fitur untuk instant approval Itu merupakan salah satu kelebihan sebaiknya juga Yang didukung oleh teknologi Jadi fitur itu dapat memberikan kepastian Terus kejualan kredit dalam 30 menit Untuk fitur instant approval Kemudian juga ada fitur yang namanya fitur car recommendation Dan dengan fitur car recommendation itu sebagainya dapat membantu ke customer Untuk menyesuaikan dengan kemampuan finansial yang dimiliki oleh calon customer Jadi misalkan customer dengan penghasilan 10 juta itu tetapnya beli mobil apa Customer dengan penghasilan 20 juta tetapnya dengan mobil apa Sehingga dari situ sebaiknya dapat merekomendasikan mobil-mobil yang most probably akan dibeli oleh customer Dan customer dapat membeli dan mengamsur secara amat Sebaiknya Jadi walaupun ini pameran mobilnya secara offline Orang melihat mobil sudah offline pengen dilihat, pengen disentuh, pengen dicoba, dilihat Tetapi kalau dengan platform Sebaiknya sebenarnya tadi sampaikan oleh Pak Handoko Adalah customer yang beli mobilnya kebanyakan adalah pembelian secara kredit Jadi mungkin 70% pembeli mobil di Indonesia ini adalah pembeli kredit Jadi itu bisa menyesuaikan dengan kemampuan Jadi bisa tadi menambahkan rekomendasi financial consultant melalui platform ini Sehingga disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daripada masing-masing Dan kalau langsung dengan informasi yang diberikan Kalau onboarding yang oleh Seba Bahkan bisa mendapatkan kayak tadi dikatakan Bisa dapat instant approval gitu Jadi kepastian mengenai kreditnya bisa lebih cepat Jadi saya kira itu mungkin kenyamanan ya Saat pihak tetap datang ke pameran Melihat mobil yang diinginkan Bisa bapak menyentuh, duduk, melihat Tetapi juga sekaligus juga bisa melihat Disesuaikan dengan kemampuan Dan mendapatkan rekomendasi kira-kira mobil Atau dengan kondisi seperti apa Jadi saya kira mungkin itu kelebihan sih Jadi antara offline dan online Ini dia yang siapkan Korea Surveying Show